Hei tongkok jilid 16. Dua hari lamanya Yanto Anyo bergaul dengan penduduk pesisir itu. Ia tidak mau lantas pergi ke Udik. Satu nelayan tua, pok akui namanya, diajak bicara-bicara. Nelayan itu telah berusia 60 lebih, romanya polos. Mendengar suaramu, nyonya, kau mesti ada asal hucun keng juga, kata orang sipok itu. Kang Sanpang berada di sini sudah beberapa turunan dan belum pernah pindah, siapa saja hidup di muka air sini, ia tentu ketahui di mana letak pusatnya, maka heran, sebagai nelayan, kau tidak mendapat tahu. Kau rupanya tidak dapat bedakan aku, Lo Jin Ke E To Anyo kata sambil tertawa. Benar aku asal hucun keng tetapi sudah 20 tahun lebih aku berlalu dari sini, hingga sekarang aku menjadi seperti seorang asing. Aku ingat, sebelumnya aku pindah, aku mempunyai satu keponakan yang bekerja di dalam Kang Sanpang, sekarang aku tidak tahu, ia masih hidup atau sudah mati, atau kalau masih hidup apa ia tetap masih bekerja pada pusat. Andai kata aku bisa bertemu ia, aku percaya aku tidak usah mengalami hidup sengsara terlebih jauh seperti ini kami berdua, ibu dan anak, hidup di muka air, tapi lacur, kami tidak punya kepandayan, hingga kami tidak dapat hidup sebagai nelayan. Aku pikir akan hidup di darat saja. Nelayan tua itu manggut. Ia berniat buka mulut ketika satu nelayan muda, yang sedang masak nasi di bagian belakang, dulunya. Ayah, kau jangan kasih keterangan sembarangan, demikian katanya. Kau hendak suruh orang pergi ke pusat, siapakah yang mau dicari? Ayah tidak tahu, pusat sekarang sudah pindah. Kau ngaco orang tua itu membentak, sambil menoleh ke belakang. Mustahil pusat bisa pindah? Kau masaklah nasimu. Aku tidak dapat salah. Kau tidak percaya, ayah anak muda itu masih berkata. Memang adalah aneh, aku juga tidak percaya kalau yang bicara dengan aku bukannya orang yang aku percaya betul. Ia adalah Chiu-Ciu-Jie, sobat kekalku. Baru kemarin ia pulang dan lewat di sini. Ia juga anggap panah yang Kang Sanpang mesti pindahkan pusat. Sekarang ini di pusat yang lama cuma ketinggalan berapa pengurus, yang lainnya sudah pergi semua. Si nelayan tua benar-benar heran, sampai ia berseru tertahan. Benar-benar aneh ia kata. Kejadian ini tidak saja aku belum pernah saksikan, dengar pun tidak. Kang Sanpang belum pernah pindah, sejak dahulu. Rupanya ada terjadi suatu apa yang hebat. Itulah aku tidak tahu, sahut si anak muda. Sebenarnya ketua Kang Sanpang ada ternama melainkan adatnya ada sedikit keras. Kalau ia sampai diusir entah berapa liahainya seng lawan itu. Yanto Anyo unjuk rumen tenang, meski ia juga sebenarnya sedikit heran. Tian Siu Hao pindah sarang, benar-benar ia ada kandung suatu maksud, ia pikir. Ia menduga musuh pasti sedang kumpulkan tenaga. Lantas dengan diam-diam Yanto Anyo berdamai dengan anaknya. Ia sudah pindah, entah kemana, ia kata. Untuk mencari tahu, mari kita dekati pusatnya. Kita jadi tambah pekerjaan. Leng Nen setuju. Ia anggap, keterangan dapat didapatkan hanya dari orang dalam. Pada malam itu, jam 2 antara gelap petang, dengan hati-hati Yanto Anyo lepaskan perahunya dari tambatan, dan menggelesar di muka air, kemudian barulah penggayuh dikasih kerja keras, hingga dengan laju kendaraan itu menuju ke Gochui Mui ialah pusat atau sarangnya Kang Sanpang. Oleh karena pesatnya perahu laju, pada kira-kira jam 3, perahu ini sudah sampai di dekat Gochui Mui. Mereka tidak berani segera hampirkan sarangnya Kang Sanpang, di satu pengkolan, tempat yang tersembunyi, mereka tahan perahu mereka. Mereka mendarat, dengan turuti gili-gili, mereka dekat di mulut Gochui Mui, yang merupakan suatu muara persegi tiga. Di situ berlabuh tiga perahu besar dan dua perahu kecil. Penerangan di dalam perahu kebanyakan sudah padam. Di perahu kiri ada cahaya api dan sunyi nampaknya. Yanto Anyo hampirkan perahu ini, dengan berani ia loncat naik ke atasnya. Yan Leng In, yang jalan belakangan, susul ibunya. Di dalam perahu terdengar suara orang menggeros. Yanto Anyo pergi ke mulut gubuk perahu, Leng In hampiri jendela. Di dalam tertampak dua orang, yang satu rebah di pembaringan, yang satunya di lantai perahu. Mereka inilah yang kasih dengar suara mengorok. Tentu sekali, dengan mengawasi saja, keterangan tak didapatkan. Selagi Yanto Anyo berpikir, Yan Leng In telah hampiri ia, ketika ia menoleh, anak itu menunjuk ke atas. Lantas saja ia mengerti, maka lantas juga ia loncat naik ke gubuk perahu, terus ke atas tiang layar. Leng In sebaliknya ambil galah kejen, yang dengan keras ia timpukan ke air, hingga dalam kesunyian, galah itu menerbitkan suara berisik. Berbareng dengan itu, Sinona lari sembunyi ke belakang. Lekas sekali, satu orang lari keluar. Dan ia lantas dapat lihat galah mengembang. Asu, mari, lekas ia memanggil. Ia mengulangi sampai dua kali, barulah kawannya muncul, dengan lungu-lungu. Ho Suhau, ada apa ia tanya, matanya kesap-kesip, tindakannya limbung. Ada apa Suhu, kau kelihatannya kaget. Asu, hayo sadarkan diri, orang itu menegur. Apa barusan kau tidak dengar suara apa-apa, begitu nyaring? Tidak keruan-keruan galah kejen itu ceburkan diri ke air. Aku khawatir di sini ada orang tidak diingini. Tanda petik. Tidak bisa jadi jawab si Asu itu. Kalau ada orang, mustahil. Kita tidak dapat lihat. Tentu tadi galah tidak ditaruh rapi, barusan karena tersampok angin ya rubuh sendirinya. Kita jangan ibuk tidak keruan. Ketua kita sudah pindah dari sini, biar ada urusan bagaimana besar. Tidak nanti orang cari kita. Kenapa suruh aku lihat sebatang bambu? Kita tidak usah ambil peduli. Asu, bukannya begitu kata kawannya, yang rupanya mendongkol. Bukankah di waktu mau pergi, ketua sudah bentahukan kita bahwa ia mempunyai musuh, yang hendak satrukan padanya. Juga gocu mui ada terlalu sempit, sedang urusan bukan urusan coampang, maka ia anggap tidak bagus akan bikin onar di sini. Ketua toh sudah pesan, kalau ada orang cari dia, kita mesti berikan keterangan menurut pesanannya, sedikit juga jangan salah. Kau ketahui sendiri, ketua kita tidak boleh dibuat permainan, kalau kita bikin salah, kesudahannya ada hebat bagi kita. Mari kita periksa. Ditegur begitu, Asu tidak berani banyak omong lagi, ia masuk ke dalam, untuk ambil lentera, tangan kirinya menyekal golok. Dari depan ia pergi ke belakang, dari sini ia loncat ke perahu sebelah, begitu pun perahu ketiga, ia periksa dengan teliti. Ia terus ditemani oleh kawannya yang dipanggil Losuhu. Mereka balik ke perahunya dengan tidak dapati apa-apa, sesudah mutar lagi di perahu ini, mereka masuk ke dalam. Yanto Anyo lantas loncat turun, dan Lengnen juga keluar dari tempat sembunyinya di bawahan kemudi, tetapi ia terus naik ke gubuk perahu di mana ibunya berada, maksudnya akan bicara satu pada lain. Yanto Anyo baru mau buka mulutnya kapan matanya lihat suatu apa di tengah sungai. Mundur ia berbisik seraya tolak tubuh anaknya, dengan ia kembali loncat naik ke atas tiang layar. Leng In menurut, ia loncat turun, akan kembali ke tempat sembunyinya tadi. Apalagi yang Nyonya yang lihat adalah sebuah perahu kecil yang mendatangi dengan lekas kejurusan perahu besar. Di atas perahu kecil itu segera muncul satu lentera merah, yang digoyang beberapa kali. Orang di perahu rupanya telah dengar suara perahu itu, dua-duanya keluar dan menunggu di muka perahu. Kapan perahu kecil itu sudah datang dekat, lentera merah lantas disinkirkan. Saudara siapa di sana begitu menegur si orang shiho dari perahu besar? Kenapa begini hari masih datang kemari? Apakah wantarkan barang? Ya, satu nota, yang ini malam juga mesti disampaikan kemari. Katanya barang yang dimaksudkan sudah sampai cuma belum tahu, di mana ditundanya. Dan kau, Hosuhu, mulai malam ini, kau diminta menaruh perhatian. Biar bagaimana juga, jual-beli sekali ini tak bisa dibatalkan lagi. Lau foa sudah siap, akan sambut tetamu kita itu, yang hendak dipapak secara baik-baik. Cuma, andai kata ia sampai jauh terlebih siang, Lau foa kuatir ia tidak keburu sedia lengkap, kalau perdagangan ini gagal, ia kuatir nama baik dari Kang San Pang nanti termusnah antaranya. Hosuhu, kau di sini sudah terima kabar atau belum? Di sini tidak ada kabar sedikit juga, sahut si orang siho. Perau-perau berlayar tidak putusnya tetapi kita belum pernah lihat perau barang. Baiklah, kata orang dari perau kecil itu. Sekarang Hosuhu sudah dapat ketahui, kita hendak kembali. Perau kecil itu lantas digayuh balik dan terus pergi pula, dan Hosuhu serta kawannya pun masuk pula ke dalam. Yan Leng Ing muncul pula setelah orang sudah menghilang di dalam gubuk dan Yan Toanyo dengan hati-hati loncat turun dari tiang layar. Anak dan ibu berkumpul menjadi satu. Dengan satu tanda gerakan tangan, Yan Toanyo ajak anaknya loncat turun ke muka perau di mana mereka umpatkan diri di pinggir pintu, akan pasang kuping. Kau telah dengar sekarang, terdengar satu suara. Urusan sekarang tidak boleh dipandang lagi seperti permainan anak-anak. Selama dua hari ini, kita mesti berlaku hati-hati. Ketua kita toh sudah terangkan pada kita dalam dua hari ini bakal terjadi apa-apa, bahwa di hai tongkok sembarang waktu dapat kedatangan orang. Kita sekarang mesti menunggu dan menjaga, kalau terjadi kegagalan di pihak kita, sungguh malu. Apa kita mesti bilang pada ketua kita? Kita harus mengasuh dengan bergiliran, kalau nanti sudah terang tanah dan datang wakil kita, baru kita lepas tangan, kita boleh tidur seantro hari, tidak nanti ada yang larang. Leng LN lantas kasih tanda pada ibunya, ia terus ke kepala perau, akan terus loncat lebih jauh ke darat, ibunya susul ia. Benar-benar Kang Sanpang telah pindah, kata si Nona, setelah mereka kumpul di darat, jauh dari perau musuh. Di sini tidak ada orang yang penting. Perau kecil barusan mesti ada orang suruhannya Pian Siu Hao, yang datang dari sarang mereka yang baru itu. Mereka sebut Hai Tongkok, tempat itu, satu selat yang asing. Sekali bagi kita, Pian Siu Hao ambil tempat begitu asing, itu menunjukkan terang daya upayanya atau rencananya yang ditujukan terhadap kita. Ia ingin supaya kita tidak lekas-lekas ketahui pernahnya pusatnya itu. Apa tidak baik kalau sekarang kita susul dan kuntit perau tadi? Jikalau kita berhasil, kita tentu akan segera ketahui sarangnya musuh kita itu. Yanto Anyo Manggut. Aku juga pikir demikian, ia kata. Perau musuh ada kecil dan enteng, sekarang ia tentu sudah pergi jauh, tetapi karena sekarang ada di waktu malam, tidak ada halangannya untuk kita coba kejar padanya. Ibu dan anak telah dapat kecocokan, lantas lekas-lekas mereka balik ke perau mereka, yang mereka segera bawa keluar dari tempat sembunyi, kemudian dengan gunai tenaga, yang lebih besar daripada biasanya, mereka bikin perau itu bergerak cepat di muka air. Mereka ambil tujuan menuju ke perau kecil tadi, ialah ke barat. Begitu lekas sudah sampai di tengah sungai, perau bisa bergerak dengan leluasa, kendati jagat ada gelap. Dari sini, perau menuju lebih jauh ke jurusan barat selatan. Mereka rasanya sudah laju jauh, tetapi perau kecil tadi belum kecandak. Kita baik jangan berbuat begini bodoh, akhirnya Yanto Anyo kata. Kita tidak ketahui jurusan yang musuh ambil, kita juga tidak tahu di mana letaknya hai tongkok, ke mana kita mesti menuju sebenarnya. Aku pikir baik kita menunda, akan besok dengar-dengar keterangan lebih dahulu. Yan Lengnen bisa setujui ibunya, maka itu, perau mereka tidak lagi laju pesat laksana melesatnya anak panah, dan tujuan pun ke pinggir. Selagi mereka hendak mengkol. Lihat di sana, di sebelah timur tiba-tiba Yan To Anyo berkata apa itu bukannya cahaya lentera merah. Lengnen berpaling dengan cepat. Benar, seperantaraan lepasan anak panah, ia tampak cahaya merah yang kecil, yang bergerak-gerak. Tapi, selagi mengawasi, cahaya itu lantas ienya. Ibu, mari kita susul cahaya itu, kata si Nona. Itu ada cahaya yang sama dengan yang tadi di Gocomui. Jangan-jangan di sana ada pelabuhan mereka. Yan To Anyo putar tujuan perahunya selagi si anak belum tutup mulutnya, maka Lengnen bisa lantas menggayuh. Mereka berlaku hati-hati, supaya penggayuh tidak menerbitkan suara air berisi. Tidak antara lama, mereka sudah sampai di tempat di mana mereka tadi lihat cahaya api menghilang. Itu adalah mukair yang menjadi tempat bertemunya tiga aliran sungai. Tiga atau empat perahu mayang tertambat di pinggiran, tetapi perahu kecil tadi tidak tertampak. Yan Lengen memandang ke depan dengan tidak peroleh hasil. Ibu kata ia seraya tangannya menunjuk ke selatan. Yan To Anyo gayuh perahunya masuk ke dalam perapatan, atau Sacekau, tapi sebelum ia masuk jauh, di sebelah belakangnya, ia dengar suara penggayuh, apabila ia menoleh, ia lihat sebuah perahu. Kecil lagi mendatangi. Karena ia menduga pada musuh, yang berbalik menguntitnya, ia gunakan tenaganya, akan bikin perahunya laju pesat. Ia sering-sering menoleh, ia lihat ia sedang dibuntuti dari kejauhan. Perlahan sedikit, biar ia dapat susul kita, katanya pada anaknya. Sudah terlanjur, ia tidak bisa sembunyi lagi. Lengen memperlambat gerakan tangannya, dan kepala perahu ia tujukan ke pinggir. Apa mau, perahu di belakang pun jadi perlahan lajunya, maka itu sekarang telah jadi terang, perahu itu sedang menguntit. Coba berhenti, lihat, kira bagaimana ia ikuti kita, Lengen kata pada ibunya. Yanto Anyo menurut. Perahu mereka segera dikasih minggir. Dengan perlahan, perahu kecil di belakang itu berlayar dan lewat. Penumpangnya ada tiga orang, satu kemudi, dua menggayuh. Ibu jangan kasih diri kita di pinjuk, kata Lengen. Terang perahu itu ada perahu Kang Sanpang, ia lagi berdaya supaya kita tidak bisa susul perahu kecil di depan tadi. Mari kita maju. Sabar, To Anyo jawab anaknya. Kasih ketika untuk aku mengingat-ingat. Dulu aku pernah lewat di perapatan itu. Jurusan Barat Utara ada jalanan langsung dua, yang lain ada untuk ke Iehang dan ke suatu tempat sunyi, kalau tidak salah, Toho Atong namanya. Dalam satu tahun, melainkan di bulan dua dan tiga ada banyak perahu pesiar. Di sana, sepanjang sepuluh li, semua ada pohon-pohon Toho A yang indah. Kecuali dalam dua bulan itu, tidak ada perahu pergi ke sana. Mari kita coba menyelidikinya. Baru saja Nyonya yang berhenti berkata atau dari jurusan Barat Utara ada muncul sebuah perahu kecil, keluarnya dari tempat penuh gelaga, lajunya pesat sekali. Lihat itu perahu kecil, ibu kata lengin. Terang ia telah sembunyi di sini. Mari kita susul padanya. To Anyo juga merasa aneh, sambil menjawab, baiklah ia geraki penggayuhnya. Mencurigai ada perahu kecil di depan itu jalannya sebentar cepat, sebentar perlahan, dan Nyonya yang tidak mampu menyandak, malah satu kali, ia seperti lenyap tetapi lekas muncul pula. Adalah setelah menghilang buat kedua kalinya, ia lenyap betul-betul. Yanto Anyo sudah mengejar jauhnya tujuh atau delapan li, tempat ada istimewa sunyi, malah kadang-kadang perairan pun sempit, lebarnya hanya beberapa kaki, di kedua tepi penuh dengan gelagah dan pepohonan air lainnya. Nyata sekali, itu cocok untuk tempat banyak. Setelah melalui belasan li, Yanto Anyo dan anaknya sampai di tempat, di mana mereka lihat dua tempat pemberhentian perahu. Ketika itu, sudah waktunya fajar. Kita tidak boleh sebarangan maju lebih jauh, kata Yanto Anyo. Perahu kecil telah lenyap, kita berada dalam bahaya. Kalau ia benar ada dari pihak Kang San Pang, pasti ia sedang permainkan atau sedikitnya mereka akan tertawakan kita, dan katakan Tolol. Cuaca sudah mulai terang, keadaan di sekitarnya sudah mulai dapat dilihat nyata. Ibu, apa itu yang nampaknya hitam di pinggiran? Leng intanya, tangannya menunjuk itu. Di sini memang ada beberapa kampung. Mari kita mampir, akan tanya keterangan hal. Hai tongkok. Asal benar itu adalah selatnya, mesti ada orang yang ketahui. Mereka berlaku hati-hati tetapi mereka tidak takut. Di muka kampung kelihatan dua orang tani, yang mau pergi ke sawah, mereka ini telah dapat lihat itu ibu dan anak. Mereka mandek sebentar, akan menoleh ke sekitarnya, lantas mereka jalan terus. Yanto Anio cepatkan tindakannya. Jiwilauko, tunggu sebentar nyonya kita memanggil. Tunggu, aku hendak minta sedikit keterangan. Selagi dua orang tani itu berhenti bertindak, si nyonya hampirkan mereka. Aku numpang tanya apa di dekat-dekat sini ada selat Hai Tongkok, ia tanya. Orang yang ditanya agaknya melengat, ia menoleh pada kawannya, yang pun kelihatannya tercengang, tetapi lekas juga ia berpaling pada nyonya kita. Kami tidak tahu di mana letaknya Hai Tongkok, ia menyaut. Ada apa nyonya cari selat itu? Kami berdua mau sambangi sana kami, jawab Yanto Anio. Sana kami itu tinggal di Hai Tongkok, sudah lama kami tidak pernah datang, dari itu kami lupa di mana adanya Hai Tongkok itu. Jalanan mana kami mesti ambil. Mendadak orang tani itu tertawa. Mestinya kau salah ingat, nyonya berkata ia kemudian. Tentang namanya Hai Tongkok, kau tidak menyebut keliru, yang salah adalah sangkaanmu. Di dalam itu selat tidak bisa ada orang yang tinggal. Lebih baik nyonya jangan lelahkan diri lagi, selat itu kau tidak nanti dapat cari. Yanto Anio lantas menduga jelek, karena perkataannya itu orang ada putar balik. Orang tidak ketahui jelas, buat apa tanya melit-melit, kata Leng In, yang tidak sabaran. Ia tahu pasti yang orang-orang tani itu tidak sudah bicara. Bisa jadi kita yang keliru, mari kita cari kelain jurusan, Yanto Anio mengerti maksud putrinya. Terima kasih, Jiowiye, ia kata seraya mangguk pada dua orang itu. Orang tani itu putar tubuhnya, akan lanjutkan perjalanan mereka ke sawah, tetapi baru sepuluh tindak. Lebih, mereka sudah menoleh pula ke belakang, terus sampai dua kali. Yanto Anio dan Leng In lihat sikap orang, mereka tidak mengambil peduli, malah sambil tunduk, mereka jalan terus, menuju ke kampung. Ibu, terang dua orang itu tahu hai tong kok, tetapi mereka tidak mau kasih tahu, kata Leng In, setelah mereka jalan jauh, tapi ia bicara dengan pelahan. Bisa jadi mereka ada sangkutannya dengan Kang San Pang. Aku percaya sekalipun di dalam kampung, kita bakal tidak peroleh apa-apa. Mestinya itu selat berada di dekat sini. Yanto Anio manggut, ia setujui dugaan anak itu. Mereka sudah mendekati kampung. Melihat rumah. Rumah, terang di situ kebanyakan ada tinggal orang. Orang miskin. Dari mencilnya rumah-rumah, terang kampung itu bukan dari suatu famili. Rumah-rumah ada beberapa puluh, kebanyakan tidak dengan pekarangan depan atau ceracapan. Dari sebuah rumah, yang dikurung dengan pagar, kelihatan muncul seorang perempuan tua bersama satu bocah perempuan, pakaian mereka sudah tua. Bocah itu, dengan sebatang kayu, ada mengebah tiga ekor kambing. Si orang tua mengawasi sambil berhenti berdiri di muka pintu. Alan, hati-hati katanya tua itu. Jaga supaya kambing kita tidak melintas ke sawah dan kebunan, nanti orang usil mengatakan kita. Yanto Anyo hampirkan orang tua itu. Selamat pagi, Encie ia berkata. Aku numpang tanya, apa di sini ada tempat atau selat yang dipanggil Hai Tongkok? Nyonya itu mengawasi kedua tetamunya dengan bergantian, ia unjuk rumen kaget atau curiga. Nama tempat itu asing sekali bagi aku, ia menyahut kemudian, dengan suara tidak lampias, boleh jadi itu bukan terletak di sini, aku belum pernah dengar. Tanda petik, pada kira-kira lima atau enam tahun berselang, kami pernah datang kemari, terangkan Yanto Anyo, kami tahu letaknya Hai Tongkok ada di sini, tetapi kami sudah lupa di sebelah mana Encie tinggal di sini, mengapa? Encie tidak tahu. Tanda petik, mukanya si Nyonya tua menunjukkan romen likat. Harap Nyonya tidak tertawakan aku kata ia. Kemudian, kami ada orang-orang desa, benar kami terlahir di sini, tetapi kami tidak pernah mengisar jauh dari sawah dan kebon kami, jangan kata tempat yang jauh, tempat di sekitar bukit ini saja aku belum pernah pergi, kan boleh jadi ayahnya si Alan tahu, sayang ia. Tidak ada di rumah. Coba Nyonya tanya orang lain. Kalau Nyonya tidak katakan aku seorang tua yang doyan omong, andai kata tidak ada urusan sangat penting, baiklah Nyonya jangan capaikan hati terlebih jauh. Daerah sekitar kami ini ada sangat tidak aman, sampai kita sendiri, untuk cari kayu, tidak berani pergi ke bukit. Ada ancaman bahaya apakah di sini Yanto Anyo tegasi? Paling juga ada gangguan dari serigala. Aku sudah bicara, Nyonya. Aku sudah tua, kalau aku mau bicara sama kau, tentu dengan maksud baik. Lengin kutik ibunya. Terima kasih, wah, ia kata. Baiklah kami nanti pergi ke lain tempat saja. Nyonya tua itu tidak menjawab, hanya ia ngoceh sendirian, satu nona yang elok di kampung kita tidak ada yang bisa tandingi. Yanto Anyo haturkan terima kasih pada si Nyonya, ia ajak anaknya berlalu, baru saja mereka jalan belasan tindak, atau mereka dengar si orang tua kata pada mereka. Kau orang berdua baiklah percaya aku. Di daerah ini tidak ada hai tongkok. Jangan kau orang jalan asruk-asrukan ke sekitar bukit ini. Aku bicara dengan sejujurnya, dengan maksud baik. Lantas terdengar ia menghela nafas. Yanto Anyo pandang putrinya, lantas berdua mereka bersenyum. Mereka berpura-pura tidak mendengar, mereka jalan terus. Sebentar kemudian, mereka sudah berada jauh juga dari kampung itu. Kau lihat ibu kata Lengen. Terang hai tongkok berada di bilangan ini. Penduduk sini ada orang-orang miskin, mereka tentu berada di bawah ancaman atau pengaruh, maka mereka tidak berani banyak omong. Mereka ini adalah bangsa lemah, sebaliknya pihak Kang San Pang ada bangsa galak, bisa dimengerti yang mereka ini takut.